Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV Dalam pembahasan video kali ini, Daftar Review akan membahas mengenai 2 api suci era Boruto Amaterasu vs Zen Maino Shinka Perlu diketahui, era Boruto saat ini api tertinggi adalah Amaterasu Namun chapter 23 kemarin, diperlihatkan sebuah api suci bernama Zen Maino Shinka Kita tahu, kedua api tersebut adalah milik Uchiha Sasuke serta Kasin Koji Bahkan banyak pertanyaan muncul, kira-kira api mana yang paling terkuat? Jadi berikut ini adalah pembahasan mengenai 2 api suci era Boruto Tetapi selamat suka daftar, jika kalian merasa suka dan tertarik dengan channel ini silahkan subscribe Dan berikut ini pembahasan mengenai hal tersebut Yang kedua, Zen Maino Shinka Nah, teknik api suci ini diperkenalkan dalam chapter 23 Di mana saat itu, Kasin Koji menggunakan api suci ini untuk melumpuhkan Konhamaru Teknik spesial dari Kasin Koji ini, mampu membakar dengan sangat cepat Selain itu dikatakan, bahwa api ini akan sangat sulit untuk padam Kita tahu, Konhamaru saja yang sama dalam teknik katon tidak berdaya menghadapi Zen Maino Shinka dari Kasin Koji Perlu diketahui, teknik ini sekilas mirip dengan Amaterasu Bahkan keduanya juga dikatakan api suci Selain itu, Zen Maino Shinka juga memiliki dampak yang sangat luar biasa pada target Dalam animenya, api ini belum pernah diperlihatkan sama sekali Jadi info lebih mengenai Zen Maino Shinka masih memiliki keterbatasan Yang pertama, Amaterasu Nah, api yang bisa membanggar api adalah Amaterasu Perlu diketahui, meskipun dihalau dengan teknik air sedasyat apapun Amaterasu tetap akan menyala Karena pasalnya, Amaterasu adalah api neraka yang memiliki material dunia serta cahaya Itulah alasan kenapa, Kaguya juga mengakui kehebatan dari Amaterasu Selain Kaguya, Tobirama adalah satu-satunya Kage yang sangat tajub dengan api hitam tersebut Faktanya, api Amaterasu mampu membanggar semua target sampai menjadi abu Selain itu faktanya, api Amaterasu juga akan terus menyala selama 7 hari 7 malam Saat ini diketahui, dalam era Boruto Sasuke selalu menggunakan teknik Amaterasu sebagai salah satu jutsu andalannya Bahkan itu diperlihatkan ketika dirinya mengalahkan pasukan Zetsu Putih Jadi kesimpulannya, jika berbandingan masalah api mana yang terkuat Dan debat terbesar mana yang dihasilkan Jelas Amaterasu adalah pemenangnya Karena sampai saat ini pun, api hitam Amaterasu adalah tingkatan api tertinggi dalam dunia Shinobi Nah itulah pembahasan mengenai 2 api suci era Boruto Amaterasu vs Zen-Zenka Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video ini bermanfaat Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time Terima kasih telah menonton video ini